Partai Semifinal Champions League musim 2021-2022 kali ini mulai dihelat. Partai Semifinal biasanya menyimpan misteri tersendiri serta momen-momen yang tak terduga bagi klub dalam rangka bertarung mati-matian demi lolos ke Partai Puncak. Langkah yang dilalui beberapa kontestan semifinalis ini terkadang berbuah cerita dramatis. Ada momen-momen spesial yang terjadi di beberapa tahun perhelatan semifinal Champions League. Berikut beberapa momen spesial tersebut. Saat itu, 2005, All English Semifinal baik Chelsea maupun Liverpool sama-sama berpeluang lolos ke babak final karena pada leg pertama di Stamford Bridge berakhir imbang 0-0. Kemudian, gol Luis Garcia muncul menjadi gol kemenangan bagi The Reds. Gol ini bermula dari bola liar sepakan Milan Baros yang disergap oleh Peter Cech. Garcia yang melihat bola terlempar langsung menyambar bola. Saat bola bergulir di garis gawang, William Gala sebenarnya sempat melakukan sapuan. Tapi wasit tetap mengesahkan gol tersebut. Gol Garcia ini banyak diperdebatkan. Belum adanya VAR, sulit untuk menemukan apakah bola sudah melewati garis gawang atau belum. Inilah yang membuatnya disebut gol hantu. Kisah manis, Villarreal masuk semifinal Champions League pada tahun 2006 menyisakan pedih. Di leg pertama di kandang Arsenal, Villarreal tak kluk 1-0 oleh gol Colo Toure. Di leg kedua, skor 0-0 terjadi sampai menjelang berakhirnya pertandingan. Tragedi itu pun terjadi di menit-menit akhir babak kedua setelah Jose Mari dijatuhkan klici di kotak penalti. Rick Wilmi sang Algojo penalti tiba-tiba tidak mampu melesakan gol setelah tendangannya ditepis oleh Lehmann. Alhasil, Villarreal tak mampu menyamakan kedudukan dan gagal lolos ke final dengan agregat 1-0. Hal itu sampai sekarang bagi Rick Wilmi adalah aib dan ia mengatakan trauma ketika melihat momen itu. Momen ketika MU pada 2008 mampu lolos dari hadangan Barcelona di semifinal. Bermain di leg pertama di Camp Nou, kedua tim sama kuat dan berakhir dengan skor 0-0. Pertemuan leg kedua di Old Trafford menyisakan momen spesial bagi MU. Gol satu-satunya terjadi melalui tendangan roket jarak jauh Paul Scholes yang menghujam gawang Victor Valdes. Berawal dari kesalahan umpan clearance dari Zambrota, bola mampir ke kaki Scholes. Dengan gol itu, akhirnya Scholes mampu mengantarkan MU ke final dengan agregat 1-0. Momen spesial lain datang di semifinal 2009 ketika Barcelona jumpa Chelsea. Di leg pertama di Camp Nou, skor 0-0 pun terjadi dan membawa pertarungan sesungguhnya di leg kedua di Stamford Bridge. Satu gol keren, sepakan volley dari luar kotak penalti Asien bertahan hingga 90 menit dan hampir meloloskan Chelsea. Akan tetapi, momen di menit 90 plus 3 merubah segalanya. Berawal dari umpan Messi, Iniesta melepaskan tembakan melengkung dari luar kotak penalti dan menghempaskan Peter Cech. Skor 1-1 akhirnya mampu membawa Barca lolos ke final dengan dramatis, dengan agresivitas gol tandang. Era 2010 adalah eranya Jose Mourinho meraih treble winner bersama Inter. Kala itu di semifinal Champions League, pasukan Mourinho menjadi buah bibir ketika mampu menyingkirkan Barcelona-nya Pep. Unggul 3-1 terlebih dahulu di leg pertama dengan pola permainan bertahan atau reaktif futbol. Pada leg kedua di Camp Nou, Inter mengusung format yang sama untuk tidak kebobolan. Barca pun kesusahan dan hanya mencetak satu gol lewat Pique. Alhasil pola negatif futbol ala Mourinho, mampu mengantarkannya lolos ke final dengan agregat 3-2. Momen bertahan Mo ketika itu sangat dikenal dengan istilah parkir bas. Pada semifinal 2012, Barcelona kembali bertemu Chelsea. Di leg pertama di Stamford Bridge, Chelsea mampu unggul 1-0 lewat gol di Dier Drogba. Dan pada leg kedua, momen spesial itu pun terjadi. Barca membombardir gawang Chelsea demi misi comeback-nya. Barca pun berhasil mencuri dua gol terlebih dahulu lewat Busquets dan Iniesta. Akan tetapi, gol Ramirez sedikit menciutkan mental Barca dan merubah skor jadi 2-1. Barca terus memburu satu gol tambahan untuk lolos sampai di menit akhir. Dan apa yang terjadi? Lewat bola buangan dari back Chelsea ke depan, Fernando Torres muncul tiba-tiba di depan gawang Barcelona sendirian, one-on-one dengan Valdez. Akhirnya, Torres mampu melesakan gol dengan melewati Valdez dan mengubah skor menjadi 2-2. Chelsea pun lolos dramatis ke final dengan agregat 3-2. Dortmund di era Jurgen Klopp mampu mengguncangkan Eropa dengan menyingkirkan Real Madrid di tahun 2013. Momen lolosnya Dortmund ke final ketika itu terjadi berkat sumbangan fantastis 4 gol striker bintang mereka, Robert Lewandowski dilek pertama di Signal Iduna Park dalam kemenangan telak 4-1. Hasil itu tak mampu di comeback Real Madrid dilek kedua di kandang sendiri, karena hanya mampu menang 2-0 di Bernebu berkat gol Benzema dan Ramos di menit akhir. Dortmund pun lolos ke final ketika itu dengan agregat 4-3. Momen epik terjadi ketika Barcelona ditantang Bayern Munchen-nya Pep Guardiola di semifinal 2015. Bermain di leg pertama, Barcelona mampu unggul besar 3-0 atas Munchen. Gol Barca dicetak oleh Messi dengan 2 gol dan Neymar 1 gol. Akan tetapi, gol kedua Messi itu menyisakan momen tersendiri. Ketika gocekan mematikan Messi mampu menenggelamkan Beck Munchen, Jerome Boateng yang tersungkur berkat gocekan itu seolah ada yang menjatuhkannya. Setelah gocekan itu pun Messi langsung mencip bola itu dan masuk dengan indah ke gawang Neuer. Sungguh gol yang luar biasa. Barca pun akhirnya lolos ke final setelah di leg kedua. Bayern hanya mampu menang 3-2 dan secara agregat Barca unggul 5-3. All Spanish Semifinal terjadi di 2017 ketika Atletico dan Real Madrid berputiket menuju final. Momen spesial di partai ini terjadi di leg pertama ketika di luar dugaan Real Madrid mampu mencukur Atletico di Bernebu dengan skor 3-0. Tiga gol itu diborong oleh Cristiano Ronaldo. Itulah momen hat-trick pertama Ronaldo di semifinal Liga Champions. Hat-trick Ciami itu menjadi modal awal yang penting bagi Madrid ketika tandang ke Atletico. Di leg kedua pun Atletico tak mampu membalas borongan gol Ronaldo tersebut. Atletico hanya mampu menang 2-1 dan Real Madrid berhak lolos ke final dengan agregat 4-2. Yang terakhir ada momen comeback luar biasa dari Liverpool dan Spurs di semifinal 2019. Liverpool yang tandang terlebih dahulu ke Camp Nou. Seperti tidak punya harapan lagi di leg kedua setelah keok 3-0 tanpa balas. Akan tetapi di leg kedua semangat pasukan Klopp membara. Mereka berhasil unggul 4-0 tanpa balas lewat gol yang spesial di pertandingan itu. Masing-masing lewat dua gol di Vogue Origi dan dua lainnya melalui Wijnaldum. Akhirnya Liverpool pun mengandaskan asa Barcelona ke final setelah menang agregat 4-3. Comeback semifinal lainnya terjadi di kandang Ajax ketika Spurs mampu comeback dramatis melawan Ajax. Di leg pertama di kandang Spurs secara mengejutkan Ajax mampu menang 1-0 lewat gol Donny van de Beek. Menapaki leg kedua di Amsterdam Arena, Spurs tak tinggal diam. Ajax mampu unggul terlebih dahulu dengan 2-0 ketika sundulan Matisse Delitz dan sepakan Hakim Ziyeh mampu menghujam gawang Hugo Lloris. Peluang Spurs pun semakin tipis. Spurs harus mencetak 3 gol kalau ingin lolos. Ya, 3 gol itu benar-benar tercipta lewat aksi ajaib seorang Lukas Moura dengan gol terakhirnya yang dramatis di menit akhir babak tambahan waktu 90 plus 5. Spurs pun mampu lolos ke final dengan agregat 3-3 unggul agresivitas gol tandang. Terima kasih telah menonton!